Ah Lanjal, kembali lagi bersama saya Ustadz Nggak Jelas di channel Harbatah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa di tengah-tengah pandemi virus. Berikut adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pertama, masker. Menggunakan masker dapat membatalkan puasa jika Anda menggunakan masker di siang hari namun dibalik masker tersebut Anda mengunyap permen karet. Keluar rumah di masa pandemi ini dapat membatalkan puasa jika Anda keluar rumah menuju ke rumah makan padang, lalu Anda makan makanan padang seperti gulai dan rendang di siang hari. Social Distance atau Jaga Jarak Social Distance atau Jaga Jarak dapat membatalkan puasa Anda Jika Anda melakukan jaga jarak sejauh 2 meter di mana orang tersebut berdiri di depan waktek sedangkan Anda berjarak 2 meter sedang duduk di dalam waktek sambil makan makanan waktek siang hari. Cuci Tangan Cuci Tangan dapat membatalkan puasa jika Anda cuci tangan setelah makan makanan siang bersalaman. Bersalaman dapat membatalkan puasa jika Anda bersalaman dengan teman Anda yang sedang ulang tahun dan sedang merayakan ulang tahunnya di restoran di siang hari dan Anda ikut-ikutan makanan ulang tahun. Membaca berita hoax Membaca berita hoax dapat membatalkan puasa Anda jika Anda membaca berita hoax lalu Anda emosi kemudian Anda menyebarkan berita hoax tersebut ke whatsapp-whatsapp keluarga dan teman-teman Anda sambil Anda minum minuman es cendol di siang hari. Itu tadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa di masa-masa pandemi virus ini. Semoga video yang tidak bermanfaat ini dapat menghibur kalian semua yang sedang berpuasa. Dan kami berharap di masa pandemi covid-19 ini kalian bisa tetap di rumah saja sampai mata rantai penyebaran virus corona dapat diputus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share video ini. Dan jangan lupa juga diaktifin notifikasinya supaya kalian tahu update-an terbaru dari channel Harbatah. Begitu saja informasi yang dapat disampaikan oleh Ustadz Nggak Jelas. Sampai ketemu lagi dan wassalam. Pertama Pertama, tak ada cuci tangan setelah menyantot makanan siang. Cuci tangan dapat membatalkan puasa. Terima kasih sudah menonton video ini.